Oke, nah untuk pelaku silent treatment ini memang dia mendiamkan, gitu, siapa saja biasanya yang memiliki relasi dekat, gitu, karena ini kan sebenarnya seperti secara nggak langsung kayak memberikan hukuman, gitu ya, hukuman emosional bagi orang di sekitarnya, gitu. Misalnya paling sering memang ditemui di pasangan, gitu ya, karena kita juga relatif secara hubungannya, mungkin kalau orang tua dengan anak, dengan orang tua kan kadang ada ini, ada jenjangnya, gitu ya, misalnya kalau kita mendiamkan orang tua, kita bilang bahan-bahan dan sebagainya. Jadi kalau pasangan ini kan kita relatif secara, nah biasanya hubungan-hubungan yang relatif secara ini waktu itu keluar, gitu, mbak. Dan tadi, kuncinya adalah setiap kali ada konflik, misalkan orang kalau ada konflik, memang ada berbagai macam rompon, gitu ya, ada orang yang pengennya langsung menyelesaikan konflik, ada yang mungkin mengambil jeda sejenak, nah kalau ini setiap kali ada konflik, dia mendiamkan orang itu, orang yang dia berkonflik, Nah, lalu tidak memberikan misalnya ekspresi afeksi, gitu ya, mengungkapkan rasa sayangnya dia, perhatian, atau menjalin komunikasi, baik secara langsung ataupun nggak langsung kepada orang ini, sampai dengan dia mendapatkan tujuannya, gitu, atau keinginannya. Nah, keinginannya macam-macam, gitu ya, ada yang sekadar mendapatkan ucapan maaf, juga bisa, ada yang ingin bahwa pasangan ini mengakui, ya deh, aku tuh salah ya tadi ya, aku akan berubah deh, gitu. Atau ada yang misalnya, bahkan nih, kadang-kadang, ya pokoknya kalau misalnya kamu mau aku ngomong lagi, gitu, kamu harus beliin aku sesuatu, gitu, juga ada bentuknya. Atau apa gitu perilaku yang diinginkan, ya, misalnya kita, apa namanya, mau pindah, gitu, rumah, misalnya tadi dari rumah mertua ke rumah sendiri, atau hal-hal lain, gitu ya, atau membeli sesuatu, atau bikin keputusan-keputusan tentang, misalnya, anak sekolah, gitu. Sebenarnya banyak sekali, tapi intinya adalah sampai tujuan pelaku ini terpenuhi, gitu, Mbak Anita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!